Kami langsung saja berbincang-bincang lagi, masih dengan Bang Abalin dan juga ada Mas Tama yang dalam dialog mengenai korupsi di kementerian dan juga yang terkait dari Menteri Sharlul Yassin Limpo. Saya kembali lagi ke Bang Abalin. Bang Abalin, ini ada dua menteri bahkan ya dari Nasdem yang sudah ditersangkakan oleh KPK. Sebelumnya juga ada Johnny G. Plate. Masih tersisa satu lagi Nasdem. Nah ini di omongan di luar sana ini banyak sekali yang berseliweran bahwa ini jangan-jangan dipolitisasi dan memang karena sudah nggak sejalan lagi antara Nasdem dengan Pak Jokowi. Jadi dikeluarkan begitu dengan cara seperti ini. Apa benar demikian? Untuk membicarakan perkara ini tentu saja tidak boleh ada orang yang beropini berkait dengan posisi para Menteri yang ada di Kabinet Presiden Jokowi Dodo. Karena kita tahu bersama bahwa semua kader-kader partai yang dikirim untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugas-tugas yang didesain oleh Presiden Jokowi Dodo adalah kader-kader terbaik. Karena itu ketika tersangkut dengan masalah tindak pidana korupsi yang satu dengan yang lain, mari kita tetap berbaik sangka bahwa apa-apa yang terjadi hari ini bukan urusannya dengan apakah orang masih dalam koalisi atau tidak koalisi, apakah berbeda atau tidak. Itu yang saya mengatakan supaya kita punya tanggung jawab yang sama memberikan edukasi kepada publik bahwa dalam hal tindak pidana korupsi, siapapun orangnya, seluruh rakyat Indonesia, pemerintah, dan negara, kita semua punya pandangan yang sama bahwa ini adalah extraordinary crime. Dan kalau dalam upaya mengingatkan hukum berkait dengan tindak pidana korupsi, tidak ada seorang pun yang bisa bersembunyi dan dengan karena itulah maka mari kita formati proses yang sedang dijalankan, apa-apa yang dilakukan oleh KPK, Kejaksaan maupun Kepolisian negara, ini adalah institusi-institusi negara yang harus kita memposisikan institusi ini sebagai bagian daripada tanggung jawab pengabian kepada bangsa dan negara. Karena itu tidak boleh ada berbagai perasaan masyarakat yang tidak memberikan pendidikan atau edukasi kepada masyarakat. Baik, Mas Nama bagaimana menurut tanggapan Anda? Ya kalau saya menilai tentu kalau bicara soal pergerakan hukum, itu semuanya soal bukti. Jadi tidak bisa kemudian dia dikait-kaitan dengan urusan politik. Kalau kemudian KPK tidak punya bukti, Kejaksaan tidak punya bukti, barulah itu dibilang ini urusan politik, ini urusan koalisi dan anasir-anasir liar lainnya silahkan saja. Tapi kalau kita lihat perjalanan perkaranya, semua dasarnya tidak jelas. Contoh misalnya ketika Pak Menteri Kompen-Kominfo misalnya jadi terdakwa di presidangnya, ada keterangan-keterangan saksi yang bilang betul dia terima uang, betul, kemudian ada kerugian negara, betul, ada uang yang diberikan dan lain-lain. Semua kan itu bukti. Jadi saya rasa dengan berangkat dari bukti tersebut, maka ini adalah murid perdagangan hukum. Begitu juga misalnya ketika Pak SGL saat ini ya, baru Pak Mahkud yang bilang dia adalah terserka, kan juga udah ada penggeledahan. Ada uang sekian miliar rupiah, ada beberapa pucuk senjata api, dan lagi-lagi itu soal bukti semua. Jadi saya rasa masyarakat juga tidak bisa buru-buru ambil kesimpulan bahwa ini adalah soal politik. Kita percaya ini soal hukum, dan kita juga tetap harus mengadepankan azar sepatutnya tidak bersalah. Karena belum ada putusan pengadilan, jadi kita belum bisa menilai bahwa mereka adalah pelaku korupsi. Jadi memang kita masih harus mengadepankan hal tersebut. Dan kalau ada pertanyaan lagi misalnya, apakah perkara ini tebang-pilih? Saya rasa memang ini adalah perkara yang pilih tebang. Dipilih, mana yang ada buktinya? Dipilih. Mana yang paling matang? Itu yang ditembang. Kalau tidak ada buktinya, bagaimana mau ditangani sekarang? Jadi saya rasa tetap pijakannya ada pada bukti-bukti yang dimiliki. Demikian, Pak. Baik. Sebelum kita lanjutkan juga bicara soal uang dan alat bukti, tadi mungkin bisa diputar kembali gambar yang baru saja kita dapatkan. Ini adalah gambar mobil dari, atau mungkin mobil yang dipakai oleh Menteri Pertanian, yaitu Syarul Yassin Limpo saat keluar dari bandara. Dan ini adalah tampak Menteri Pertanian sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta mengenakan baju biru dan juga jaket. Tampak bersama beberapa orang di situ. Kemudian ini berjalan masih di dalam wilayah duty free. Dan masih dalam bandara tentunya. Ini rombongan, kurang lebih ada lima menurut informasi dari invoice yang kami terima. Dan ini adalah mobilnya. Baik. Saya kembali ke Banga Balin. Ini Banga Balin dari, apa namanya, penggerbekan atau mungkin penggeledahan rumah dinas dari Pak Syarul Yassin Limpo ini ditemukan ada uang 30 miliar. Lalu ditemukan juga ada senjata, ada 12 pucuk seperti itu. Menurut Anda ini apa ya, maksudnya alat bukti ini adalah menggambarkan apa begitu? Kalau dari Presiden mungkin responnya seperti apa? Ya, jadi kita harus menghormati langkah-langkah penegakan hukum dan apa yang tadi disebut oleh Mas Tama tentang Radu Gata Pesal. Apapun yang tidak dapat, apapun yang diperoleh dari hasil bukti-bukti awal yang didapat, tetap harus kita punya asas Radu Gata Pesal. Tapi wajar enggak kalau dengan alat bukti seperti itu wajar enggak sebenarnya? Ya, kalau umpama nanti dengan barang-barang yang ditemukan kemudian, bagaimana mungkin bisa seorang Menteri menyimpan senjata api tanpa ada surat-suratnya. Kan kita mesti mendapatkan informasi dan klarifikasi dari Kepulisian Negara Polda dalam hal ini kan? Dan sampai hari ini kita belum mendapatkan informasi itu. Itulah sebabnya mari kita berbaik sangka atau tadi disebutkan oleh Mas Tama dengan tetap ada asas Radu Gata Pesal, termasuk uang-uang yang hasil didapatkan dari KPK. Karena posisi itulah sehingga upaya-upaya dan langkah-langkah dalam penegakan hukum ini, saya Mas Tama, Bung David, termasuk Indo juga, punya tanggung jawab moral untuk terus menyampaikan kabar dan posisi yang sebenarnya dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa institusi negara berhak melakukan langkah itu atas bukti-bukti awal yang dimiliki oleh KPK. Tetapi ada asas hukum yang harus dihormati adalah asas Radu Gata Pesal. Seperti itu. Baik, saya kembali ke Mas Tama mungkin terakhir. Mas Tama, ini apa kira-kira masukan dari Anda sebagai pegiat anti korupsi juga mengenai kasus-kasus yang seperti ini? Tadi kan memang ada beberapa poin yang disampaikan, yaitu diantaranya pengawasan yang juga sudah mobile, artinya sudah di dalam seperti itu. Nah, apa yang harus dikuatkan begitu? Ya, tentu yang paling pertama, David, kita harus dorong KPK melakukan proses penanganan perkara yang kotabel. Tetap umumkan kepada masyarakat, beritahu publik bagaimana tahapannya, itu akan otomatis menepis bahwa ini soal politik. Jadi ini juga menurut saya penting ya. Jadi KPK harus kita kawal sama-sama, kejaksaan kita kawal sama-sama, jangan sampai kemudian label politik segala macam lebih dominan daripada agatan hukumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan penanganan perkaranya tentu kita berharap semua pihak-pihak yang diminta keterangan kooperatif begitu, apalagi kalau KPK bilang ini dunggahan pemerasan, maka pemerasannya silahkan sampaikan informasi benar-benarnya, bukti yang dia punya, kuatkan informasinya, jadi kita dukung prosesnya. Dan yang ketiga, kita juga harus dukung Pak Jokowi terus berbenah ya, meskipun masanya sudah mau habis, tapi saya rasa Pak Jokowi masih punya waktu begitu untuk menata ulang mana-mana celah-celah korupsi yang ditinggalkan. Misalnya tadi di Kominfo begitu ada celah di sana, kemudian di Kementerian lain-lainnya, jadi saya rasa ini juga harus jadi program ke depan yang dengan waktu yang sangat singkat ini kita benahi sama-sama. Jadi seharusnya itu menjadi poin yang bisa kita tambahkan. Baik, Mas Tama Langkun, Pegiat Antikorupsi, terima kasih banyak, dan juga Bang Ngabalin, terima kasih sebagai tenaga ahli utama KSP. Salam sehat selalu, selamat malam. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Terima kasih.